Menteri Agama Fahlur Razi telah menerbitkan Surat Edara No. 15 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa kenormalan baru. Beberapa daerah akan langsung memulainya dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Kabupaten Tanggerang yang akan membuka kembali masjid dan musola untuk sholat berjamaah mulai besok. Jumat kemarin Bupati Tanggerang Ahmad Zaki Iskandar melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Raya Al-Amjar Tiga Raksa bersama pengurus Majelis Ulama dan Dewan Masjid setempat. Pembukaan sarana ibadah ini sebagai tahap awal untuk menyambutnya normal dan berakhirnya masa PSBB tahap 3 di Kabupaten Tanggerang, Banten. Rencananya seribu masjid dan musola di Kabupaten Tanggerang akan kembali dibuka untuk sholat jamaah mulai esok hari. Kalau di masjid kita bisa hitung orang beribadah itu tidak lebih dari 30 menit. Kalau sekolah kan bisa berjam-jam, apalagi kalau kemual. Masyarakat kita juga jangan setelah ada pelonggaran di tempat ibadah ini menjadi eporian. Nah ini masyarakat juga harus memahami dengan tingkat kesedisiplinan yang tinggi untuk kaedah-kaedah baru, cara kita beribadah nanti. Sementara itu Menteri Agama menjelaskan izin penyelenggaran ibadah berjamaah di fase new normal tidak akan bergantung dengan kondisi lingkungan. Pemah ibadah yang berada dalam zona merah bisa menyelenggarakan ibadah berjamaah asal memenuhi persyaratan. Kami tidak memberikan kelonggaran itu berdasarkan zona. Artinya meskipun berada di zona kuning misalnya, yang mestinya keadaannya relatif aman. Tapi kalau di lingkungan rumah ibadah itu ada kasus, maka dia tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah atau kolektif. Sebaliknya, meskipun di zonanya merah, misalnya di kabupaten itu, tapi kasusnya paling banyak di bukota kabupaten, sedangkan dia berada di desa, camatan, yang jauh dari itu, dan tidak ada kasus sama sekali, dia juga boleh mengajukan untuk tolat jamaah, ibadah jamaah, dan kita boleh. Dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, ada sembilan syarat yang harus dipenuhi warga untuk beribadah bersama di rumah ibadah. Selain harus dalam kondisi sehat dan memiliki surat bebas corona, warga wajib menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk rumah ibadah, tidak berjabat tangan dan tetap menjaga jarak. Anak-anak dan lansia juga tidak diperkenankan ibadah berjamaah. Tim Liputan AY News melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.